Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Wans Oficial. Oke teman-teman, kali ini Wans Oficial ingin mendengar penjelasan dari Sekjen Laskar Alawiin yang meluruskan pernyataan seseorang yang bernama Jindan yang mengaku dirinya sebagai habaib sekaligus cicitnya Embah Priuk. Langsung saja kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini di dunia maya atau medsos banyak bermunculan berita dan informasi yang membahas tentang persaturuan antara kedua orang. Salah satu orang tersebut adalah Muhammad Salim Jindan Al-Habshi atau Habib Jindan Al-Habshi yang mengaku cicit Habib Hassan bin Muhammad Al-Haddad atau Embah Priuk. Kami dari Laskar Alawiin Indonesia menghimbau netizen dan para masyarakat agar jangan mudah percaya dan membenarkan kata-kata, perbuatan, atau sikap dari oknum tersebut. Karena perilaku oknum tersebut tidak layak dan tidak pantas disebut sebagai perilaku sebagai seorang habaib. Karena yang dia lakukan bertentangan dengan apa yang diajarkan para salaf habaib terdahulu, yang mengikuti akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Hal ini tentunya akan sangat merugikan dan berdampak bagi para habaib yang lainnya. Agar tidak mudah termakan hoaks atau berita tidak benar, kami, Laskar Alawiin Indonesia, menghimbau masyarakat luas untuk mencerna berita terlebih dahulu dan tidak termakan dengan berita palsu yang beredar. Kami dari Laskar Alawiin Indonesia akan mencoba mengklarifikasi oknum yang bersangkutan untuk menjelaskan silsilah keturunan yang dia miliki. Sebelum kami memvalidasi, kami himbau untuk masyarakat agar tidak mempercayai kata-kata, perbuatan, dan sikap dari oknum tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.